Berapa penghasilan yang saya dapatkan dari streaming musik Spotify, iTunes, YouTube Music, dan lain-lain? Saya akan menjawabnya di video kali ini. Dulu sekali, saya pernah membuat sebuah video tutorial, yaitu gimana caranya untuk membuat lagu yang kita buat itu bisa dipublikasikan di iTunes, Spotify. Nah, caranya adalah melalui sebuah music aggregator, di mana di video tersebut saya jelaskan, kalau music aggregator yang saya gunakan itu namanya DistroKid. Sampai sekarang, saya juga sama, masih menggunakan DistroKid. Dan saya masih tanpa menggunakan kartu kredit ya. Buat teman-teman mungkin yang mau daftar DistroKid tapi nggak punya kartu kredit, kan di video itu saya jelasin tuh, saya menggunakan VCN BNI. Nah, kabar buruknya adalah VCN BNI ini sering bermasalah, dan setahu saya sekarang sudah nggak bisa digunakan lagi. Alhasil saya mencari alternatif untuk pembayaran, karena saya tidak menggunakan kartu kredit. Nah, saya menggunakan sebuah aplikasi atau sebuah rekening tabungan dari Genius. Jadi dari Genius ini ternyata dia juga bisa untuk sebagai virtual credit card. Jadi tagihan dari DistroKid nanti bisa dipotong dari Genius. Jadi saya nggak perlu pusing-pusing lagi, memikirkan solusi untuk pembayaran setiap tahunnya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk menggunakan DistroKid sebagai music aggregator untuk penyalur musik kalian ke Spotify, iTunes, dan lain-lain, kalian bisa mengecek link yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Karena dengan kalian mengklik link tersebut, kalian akan mendapatkan potongan diskon sebesar 7% untuk pendaftaran DistroKid. Langsung saja, saya akan membahas berapa sih sebenarnya kita dibayar per play dari satu kali lagu kita. Nah, kalian bisa cek tabel berikut ini. Jadi kalau kita lihat dari tabel berikut ini, masing-masing platform streaming musik itu memiliki biaya yang variatif antara satu sama lainnya. Misalnya kita lihat ya, Amazon Music dia 0,0074 dolar per play. Kemudian Apple Music dia 0,00783 per stream. Itu semua per satu kali play atau stream atau download. Bayangin, kalian kalau mau kaya dari situ harus berapa kali di play ya? Misalnya lagu kita nih baru 10 kali di play. Ya kira-kira berapa tuh dapetnya? Bercerita sedikit, jadi saya menggunakan music aggregator untuk menyalurkan lagu-lagu yang saya ciptakan dengan teman-teman band saya, yaitu namanya Jeff. Kami membuat lagu dengan bahasa daerah, yaitu bahasa banjar. Sehingga pendengarnya mungkin sangat segmented sekali, tidak begitu masyarakat luas. Rata-rata yang dengerin ya orang dari Kalimantan Selatan atau orang-orang yang berminat di lagu daerah. Saya meng-upload totalnya itu sampai sekarang ada sekitar 22 lagu. Pertama kali nge-upload itu sekitar tahun 2017. Dan sampai sekarang saya juga masih sering bikin lagu. Setiap ada bikin lagu, saya akan upload ke Distrocut ini untuk disalurkan ke berbagai music streaming. Saya akan tampilkan berikut ini adalah berapa banyak lagu saya di play di Spotify. Ini band saya, Jeff. Kalian bisa lihat ya, play-nya itu per lagu itu ada variatif sekali. Kalau di total-total, mungkin dari sekitar 22 lagu, play-nya itu sekitar 20.000 plays ya. 20.000 kali lagu saya didengarkan di Spotify. Dan ini yang perlu diingat 20.000 kali ini dari pertama kali nge-upload, yaitu dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan itu semua lagu dari 22 lagu yang saya punya. Berapa pendapatannya? Nah ini dia rahasia yang kalian tunggu-tunggu. Saya akan tampilkan langsung gambarannya. Jadi kalau kalian lihat di gambar berikut, pendapatan saya dari Spotify itu sekitar 15 dolar. Jadi kalau 15 dolar dirupiahin mungkin sekitar 200.000. Nah ini pendapatannya adalah dari tahun 2017 sampai 2020 sekarang ini. 3 tahun saya berkarya dengan 22 musik. Spotify membayar saya sebesar 15 dolar. Di aplikasi streaming musik lain juga ada tuh pendapatannya. Cuman ya nggak gitu besar. Tapi kalau saya cek di data, ternyata yang terbesar kedua itu ada dari streaming musik KK Box. Nggak tahu nih KK Box ini streaming musik dari mana? Kalau nggak salah dari Taiwan atau dari mana gitu. Saya sendiri juga belum pernah mendengarkan. Dan saya nggak tahu kok bisa KK Box ini memberikan royalty yang cukup lumayan kepada saya. Terbesar kedua setelah Spotify. Itu pendapatannya yang 15 dolar di Spotify kan 3 tahun. Nah kalau 1 tahunnya berapa? Ya 15 dolar kalian bagi 3 aja. Hitung deh berapa. Sekitar 5 dolar ya berarti per tahun. Yang perlu diingat lagi adalah, saya perlu membayar jasa distrokit setiap tahunnya. Dan itu ada harganya juga. Distrokit sendiri dia membagi menjadi 3 tahapan pilihan untuk memilih. Kalian mau pakai jasa yang mana? Nah saya pakai jasanya itu yang tengah-tengah itu harganya. Yang Musician Plus. Harganya sih sekitar 35,99 dolar per tahun. Kalau dirupiahin silahkan kalian hitung sendiri. Kenapa saya pilih Musician Plus? Karena saya ingin mendapatkan fitur-fitur tambahan. Seperti laporan yang lebih terjatuhal, lebih sering. Kemudian saya bisa mengganti nama label. Saya bisa mengatur kapan rilis lagu-lagu saya. Saya bisa mendapatkan nama tambahan untuk artis yang saya gunakan. Jadi kan distrokit ini pembayarannya dia setahun sekali untuk sejumlah lagu berapapun itu. Misalnya 100 lagu ya gratis. Asalkan nama artisnya itu tidak banyak. Pertanyaannya adalah, kalau saya tidak balik modal, kenapa saya masih menggunakan jasa Music Aggregator untuk menyalurkan musik-musik saya? Saya bayar per tahun 35 dolar. Tapi pendapatan saya per tahun dari streaming musik mungkin sekitar 5 dolar. Saya rugi sekitar 30 dolar. Kenapa saya masih tetap berlangganan sampai sekarang? Jawabannya adalah, saya ingin membuat karya-karya yang saya lahirkan itu mudah diakses banyak orang. Jadi dengan saya menyalurkan di Spotify, iTunes, YouTube Music, ada pendengar-pendengar saya yang menyukai lagu saya. Mereka mudah untuk mendapatkan. Mereka mudah untuk mendengarkan. Dimanapun mereka berada, mereka tinggal buka tuh aplikasinya terus dengerin lagu saya. Nah, itu yang saya kedepankan. Saya ingin kenyamanan pendengar dari musik-musik saya. Seandainya saya nggak memakai jasa music aggregator ini. Mungkin mereka akan kesulitan. Mereka harus buka YouTube dulu, nonton video musiknya. Atau mereka harus download dulu, atau harus beli CD-nya dulu. Nah, ini yang agak ribet. Sedangkan pengguna Spotify kan sudah lumayan banyak ya di Indonesia. Saya ingin memudahkan mereka untuk mendengarkan lagu-lagu saya. Ya, mungkin secara feedback keuangan yang saya dapatkan dari streaming musik nggak seberapa ya. Tapi banyak feedback-feedback lain yang tidak langsung saya dapatkan. Misalnya dari orang-orang yang mendengarkan lagu saya, mereka jadi tertarik untuk menggunakan jasa saya untuk membuat lagu, membuat jingle, atau ada yang tertarik untuk memanggil band saya supaya tampil. Dan itu ya pendapatan offline. Jadi, dari situ salah satunya untuk meng-cover kerugian yang saya dapatkan dari biaya aplikasi music aggregator ini. Jadi, bisa dibilang ya sebenarnya nggak rugi-rugi amat juga karena saya mendapatkan keuntungan secara tidak langsung yang lumayan dari lagu-lagu yang saya hasilkan. Banyak musisi yang salah kaprah. Jadi, saya sering ketemu orang-orang yang baru berkecimpung di musik. Mereka selalu pertanyaannya sama ke saya. Berapa sih pendapatan kamu dari YouTube? Berapa sih pendapatan kamu dari Spotify? Cara supaya dapat uang dari lagu yang kita buat itu gimana ya? Nah, ini udah keliru banget. Kalau kita berkarya, bikin lagu, tujuannya itu adalah uang, saya jamin kalian berkaryanya itu nggak bakal bertahan lama. Mungkin setahun, dua tahun udah menyerah dan sudah begitu saja meninggalkan dunia musik. Karena apa? Ya karena karya kalian mungkin yang menikmati hanya dikit. Nggak akan bisa balik modal. Misalkan ya, saya berkarya, saya tujuannya itu jangka panjang. Saya nggak melihat jangka pendek. Ya mungkin yang pendeknya ini yang nge-play, yang menyukai lagu saya sedikit. Tapi saya melihat jangka panjangnya gimana lagu saya bisa memberikan dampak yang positif bagi orang lain, lagu saya bisa didengarkan orang banyak. Itu yang saya kejar. Kalau mencari uang dari YouTube, dari Spotify, sepertinya agak sulit. Apalagi teman-teman udah lihat ya di tabel pertama, sebenarnya pendapatan musik per stream itu kecil. Kecuali lagu kita bener-bener booming tuh ya. Di play-nya di Spotify bisa jutaan per hari. Kemudian di YouTube Music, hits tuh lagu kita trending. Nah mungkin pendapatannya akan lumayan. Tapi kalau kita baru berkecimpung di musik, kemudian kita berharap kaya dari lagu yang kita hasilkan, sepertinya akan sangat sulit sekali. Kalau kalian ternyata memiliki masalah di ekonomi, kesulitan untuk membayar biaya music aggregator sebesar 15 dolar atau 35 dolar seperti yang saya gunakan, ya kalian bisa aja cari music aggregator atau distributor yang menyediakan jasanya secara gratis. Setahu saya di Indonesia ada beberapa distributor musik yang bisa menyalurkan lagu-lagu kalian ke Spotify dan iTunes secara gratis. Kalaupun ada yang berbayar juga ya lebih mudah ya. Paling nggak kan biayanya secara rupiah. Jadi mungkin nggak terlalu mahal. Saya sendiri kurang tahu ya. Tapi yang saya ingat di Indonesia itu ada beberapa. Ada Inside Indo, ada Net Release, atau teman-teman bisa coba deh googling aja ya. Cari distributor musik Indonesia atau music aggregator Indonesia. Nanti muncul tuh website mana aja yang menyediakan jasa tersebut. Jadi kalau kalian mau cari yang gratis, ya saya rasa ada-ada aja kayaknya ya. Kenapa saya tetap memilih setia menggunakan DistroKit, bukan music aggregator lain seperti CD Baby, TuneCore, atau malah yang dari Indonesia. Kan Indonesia ada yang gratis. Ya, saya masih menggunakan DistroKit karena saya suka dengan fitur-fiturnya. Yang pertama, bisa mengupload lagu sebanyak-banyaknya secara gratis. Jadi kita bayarnya cukup per tahun. Yang kedua, yang saya suka lagi adalah dengan saya memakai fitur Musician Plus, saya bisa mengganti nama label dan saya bisa mengatur kapan waktu rilisnya. Waktu rilis ini penting. Kenapa penting? Jadi kalau kita men-set waktu rilis, paling tidak sekitar seminggu sampai dua minggu sebelumnya, di Spotify itu ada pilihannya supaya kita bisa menawarkan lagu kita agar masuk ke playlist Spotify. Jadi kan di Spotify itu ada playlist ya, seperti New Music Friday Indonesia atau Pop Hits, dan lain-lain. Nah, kita bisa mengajukan lagu kita supaya masuk playlist yang dibuat oleh Spotify. Spotify-nya sendiri yang akan menilai langsung lagu kita. Apakah lagu kita layak untuk masuk ke playlist atau tidak? Saya sendiri pernah mensubmit lagu dan ternyata lagunya itu masuk ke playlist New Music Friday Indonesia. Dan ternyata hasilnya adalah streaming lagunya itu lumayan banget dalam satu hari. karena playlistnya itu banyak didengarkan oleh orang-orang. Nah, ini salah satu kelebihan yang saya dapatkan dari DistroKid. Kemudian juga saya suka dengan pelaporannya. Jadi pelaporan yang dilaporkan dari DistroKid ini sangat jelas. Itu dari per bulan atau per tahun dan berapa banyak sih pendapatan yang kita dapatkan dari streaming A apa, dari streaming B berapa. Nah, itu yang saya dapatkan dari DistroKid. Jadi ya, selama ini saya masih belum ada rencana pindah. Kalau dibandingkan dengan pilihan music aggregator lain sepertinya juga ya lebih mahal karena kan DistroKid cukup bayar sekali per tahun jadi ya lebih hemat intinya. Buat teman-teman ingat juga jangan lupa ada beberapa aplikasi streaming musik yang kadang tidak tercover oleh music aggregator kita. Contohnya, DistroKid itu dia nggak mencakup Jukes dan Langit Musik karena kan kalau nggak salah itu mereka berdua dari Asia ya developernya. Nah, mereka nggak masuk ke sana. Jadi ketika lagu-lagu saya nggak ada di sana dan saya harus memikirkan cara lain gimana caranya lagunya masuk ke sana. Entah saya kerjasama dengan aggregator lain atau saya langsung tuh nge-upload ke website-nya. Kalau di Langit Musik mereka menyediakan langsung jasa untuk meng-uploadnya secara gratis. Jadi lagu kita ada di aplikasi Langit Musik. Kalau di Jukes sendiri saya masih belum bereksperimen tapi dari teman-teman saya mereka itu cari aggregator lain. Jadi aggregator lain yang bisa menembus ke Jukes sehingga dia punya 2 aggregator satu yang untuk Spotify, iTunes, Youtube Music, dan lain-lain satunya hanya di Jukes. Kemudian beberapa music aggregator itu memerlukan biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan. Sebagai contoh di Distrokit kalau kalian ingin menggunakan fitur supaya lagu kalian ketika digunakan di Youtube orang lain entah itu untuk cover atau untuk keperluan video mereka supaya berbagi royalti dengan kita sebagai pemilik lagu kita harus membayar biaya tambahan. Untuk aggregator lain sendiri saya kurang tahu bagaimana apakah mereka perlu biaya tambahan atau tidak. Lalu yang harus diperhatikan lagi adalah kalian harus menentukan pada detik dan menit keberapa lagu kalian yang akan digunakan sebagai preview. Ini sangat penting. Jadi kan sering ketika orang-orang muter lagu kita di iTunes Store atau di TikTok atau di manapun itu ada preview-nya yang sekitar 1 menit kurang ya. Nah itu kita bisa milih bagian lagu kita itu mana yang paling menarik. Kenapa sangat penting? Karena kadang lagu kita itu sering digunakan di TikTok sebagai video-video back sound mereka. Kalau kita memilih bagian yang menarik orang-orang menjadi semakin mau untuk menggunakan lagu kita. Nah bayangin misalnya kita nggak nge-set ya biarkan di-setnya secara otomatis. Malah nanti yang digunakan sebagai preview itu bagian melodi atau bagian verse yang kurang menarik. Otomatis kan orang-orang jadi kurang tertarik untuk menggunakan lagu kita sebagai back sound videonya. Makanya penting untuk memilih pada detik dan menit keberapakah lagu kita yang akan digunakan sebagai preview. Kebetulan di Destroy Kit adalah fitur tersebut. Kemudian saya juga menyarankan untuk teman-teman sebisa mungkin jangan meng-upload lagu cover ke music aggregator. Terkecuali kalian sudah mengurus perizinan, dokumen, dan biaya-biaya tambahan lainnya. Karena kalau kalian meng-upload secara sembarangan itu secara nggak langsung kalian itu mengakui kalau lagu orang lain sebagai lagu kalian dan kalian mengambil realty-nya penuh. Nah hal ini sudah sebuah pelanggaran. Oleh karena itu kalau kalian ingin meng-upload cover lagu orang lain ke music aggregator saran saya lengkapilah dulu segala keperluan-keperluan awal supaya tidak menimbulkan masalah dengan artis dan pencipta lagunya. Oke, sekarang pesan terakhir dari saya. Jangan pernah berharap untuk bisa kaya dari menggunakan streaming musik ini. Karena ya seperti kalian tahu sendiri kan tadi per play-nya sendiri hanya 0,00 kita perlu banyak jutaan supaya bisa kaya. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kemudahan para penikmat lagu kita. Itu yang kita kedepankan. Kalau kita hanya mengejar uang-uang dan uang ya kita tidak akan bisa sukses sebagai musisi. Mungkin kelihatannya berat tapi kalau kita terus konsisten dalam berkarya maka kita bisa mendapatkan manfaat yang setimpal dari karya yang kita hasilkan. Mungkin itu saja video kali ini kalau teman-teman ada pertanyaan atau request tentang apa yang mau saya bahas di video selanjutnya kalian bisa tinggalkan komen di bawah. Terima kasih.